Intro Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus berhasil mengungkap tindak pidana kejahatan mata uang yakni membuat atau meniru dan atau menyimpan secara fisik uang rupiah pecahan 100 ribu yang dipalsukan. Dari hasil penyelidikan, petugas berhasil mengamankan lima orang tersangka sebagai pembuat atau pengedar uang palsu pecahan 100 ribu rupiah. Ada pun kelima tersangka yaitu berinisial AY, CM, AS, TT, dan BH yang mempunyai peran masing-masing. Penangkapan para pelaku tersebut ditangkap di daerah Karawang, Jawa Barat. Hasil yang kita capai bahwa hari ini kita bisa sampaikan bahwa kita telah menangkap lima orang yang ada di belakang. Mereka adalah sedikat pembuatan uang palsu yang kita tahu hari ini ini adalah uang palsu emisi baru, emisi tahun 2016. Dalam perkara tersebut, petugas berhasil menyita beberapa barang bukti di antaranya 3 unit mobil, 27 lak uang palsu pecahan 100 ribu rupiah, 2 dus uang palsu yang belum dipotong, 1 karung surat-surat kendaraan yang diduga palsu yang belum dijilid, faktur, BPKB, STNK, Visa, SIM, KTP, dan kartu keluarga yang diduga juga palsu. Kejahatan yang dilakukan para pelaku tersebut bermotif mencari keuntungan ekonomi berupa uang tunai. Akibat perbuatannya, kini para pelaku tersangkalkan pasal 36 ayat 1, ayat 2, ayat 3, pasal 37 undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang JO55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Terima kasih sudah menonton!